Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim semuanya Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan kali ini kami akan memberikan Pembelajaran dan belajar bersama-sama Tentang bagaimana cara mengurus jenazah Karena meskipun ini fardu kifayah Apabila salah satu dari seorang mu'min sudah ada yang terjun Tapi kalau semuanya gak bisa ini akan berdosa semuanya Oleh sebab itu bagi kita semuanya Yang ingin mengetahui bagaimana cara merawat jenazah Yang pertama itu adalah memandikan Kemudian mengkavani Kemudian mensolati Dan diakhiri tadfin ataupun proses pemakaman Itu semuanya ada caranya Sebagai seorang mu'min kita harus mengetahui berikut Langkah yang pertama yang harus kita pelajari bersama-sama adalah Bagaimana cara memandikan jenazah Sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami disini akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah Sesuai dengan syariat Islam Sebenarnya mohon maaf Kalau misalnya di daerah kalian tidak sama dengan apa yang kami praktekkan Tiap-tiap daerah akan berbeda tradisi dan kebiasaan Yang intinya empat tadi yang disebutkan oleh Ustaz Yaitu memandikan, mengkavani, menyolati, dan memakamkan Berikut akan kami praktekkan bagaimana cara memandikan jenazah Sesuai dengan syariat Islam Sebelumnya jenazah kita hadapkan ke timur Kepala berada di timur Jadi seolah-olah jenazah ini sholatnya orang sakit Jadi ketika orang sakit kepalanya di timur Sama dengan jenazah Kepalanya berada di timur Apakah boleh dihadapkan ke barat, ke utara, atau ke selatan? Boleh Akan tetapi lebih abdulnya kepala dihadapkan ke timur Sebelumnya apabila jenazah menggunakan bagaimana seperti ini Ini tidak boleh kita membuka secara paksa Caranya bagaimana? Kita gunting bagian-bagian dari bagi ini Agar lebih memudahkan kita untuk memandikan Yang di bagian bawah juga sama Oke Mulai dari celana sampai ke celana dalannya juga dilepas atau digunting Agar jenazah ini mudah untuk dimandikan dan tidak menyakiti jenazah tersebut Terus apa saja yang perlu disiapkan ketika kita memandikan jenazah Yang pertama air Air yang kita gunakan adalah air mutlak Jadi bukan air mustakmal atau air yang lain Air mutlak artinya air suci dan mensucikan Kita menyiapkan air Terus berikutnya Ada Biasanya kita gunakan untuk keuangian Menggunakan air kapur barus Kapur barus ini dihancurkan sampai halus Setelah itu dicampur dengan air Biasanya juga menggunakan sabun Ada sabun, ada sampo, biasanya digunakan untuk keramas Biasanya kalau orang Jawa itu pakai Kalau dulu mungkin di Arab pakai daun bidara Karena kita tidak ada daun bidara Biasanya menggunakan daun kelor Berikut kita praktekkan cara memandikan jenazah Ada pun nafaknya nih ya Untuk mayat laki dan perempuan itu berbeda Kalau laki-laki Kita mengambil air secukupnya Kita basuh sebelah kanan lagi Dibasuh sebelah tangan Sambil di dalam hati kita niat Sebelah kanan Dengan air mutlak tadi sebanyak Tiga kali Setelah selesai yang kanan yang kiri Juga sama tiga kali Setelah itu yang tengah Setelah dirasa cukup Jenazah dibersihkan Dengan menggunakan kain Bisa menggunakan kain mori Yang dipotong kecil-kecil seperti ini Ya Cara membersihkan bagian-bagian Misalnya di bagian telinga Ya Dengan lembut dan sabar Oke Telinga Terus bagian Matanya jangan menggunakan kain Pakai tangan saja Oke Nah setelah itu Di bagian Mohon maaf Di bagian kemaluannya Biar kotoran ini keluar Jenazah kita atas sedikit Jenazah kita atas sedikit Nah setelah itu Perutnya ditekan Lembut saja Kotoran yang keluar Baik dari bubul maupun buburnya Dibersihkan dengan Menggunakan kain Setelah itu Jenazah dikembalikan lagi Tujuannya biar Kotoran di dalam Setelah itu Dimirikan ke kanan Miring ke kanan Di sini Kita bersihkan Miring ke gini Dukurnya Nah ke kiri Di sini juga dibersihkan Terus ada pun Bagian-bagian jari Kuku-kuku Ini tidak boleh dipotong Maupun rambut Misalnya rambut yang gimbal Gimbal sekali pun Tidak boleh dipotong Kuku juga sama Biasanya kalau orang Jawa Pakai batangnya Daun suruh Untuk menyelah-nyelahi jari Yang di kaki juga sama Jika dirasa sudah bersih Jika dirasa sudah bersih Jenazah ini Di Udu'i 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 sama dengan Orang hidup Hanya saja berbeda dengan Berbeda niatnya Niatnya Nawa itu lhu tu'a Lada Main yiti Pardu kifaya Lila Hita'ala Dengan air Mutlak tadi Muka Sambil dibasu Tiga kali Terus tangan Kanan tiga kali Kiri tiga kali Setelah itu rambut Telinga Setelah itu baru Kaki Agar kemaluan Jenazah Tidak terlihat Ketika memandikan Alangkah Baiknya Ada penutup Pada bagian-bagian Yang dirasa Bisa Menemui Di kemaluan-kemaluan Apa Jenazah Oke Telah selesai Dirasa sudah tutup Ini ditutup Terus bagaimana Siapa yang mengangkat Kadang ada tradisi Di daerah Apabila Mayan itu perempuan Kalau diangkat Oleh laki-laki Yang bukan Muklim Maka akan Batal Sebetulnya Yang batal Itu adalah Orang yang hidup Jenazahnya Ini tidak batal Jenazahnya Tidak batal Yang batal Adalah orang yang Hidup Oke Setelah ini Kita ke Mengafangi Jenazah Mungkin dari Sini ada Pertanyaan Bisa disampaikan Di kolom komentar Yang ada di bawah Mungkin kalau Untuk kemaluan Tanya Kalau kemaluan Itu jenazah Harus Bajunya Dilepas semua Atau Mungkin ada bagian Yang Arklama itu Pakai Selang apa Dilepas semua Jadi untuk Menutupi kemalanya Biasanya Kalau orang-orang Pakai kudung Yang tipis Transparan Kalau pakai Sayar seperti ini Ini nanti Biasa semua Khawatir Ada bagian-bagian Yang terciprapacis Jadi pakai Kain kecil Yang kecil Kemaluan Baik di Di bawah Maupun di Atas Untuk perempuan Itu harus Berbentuk Untuk menutupi Menutupi Aibnya Jenazah Biasa Yang benzza Yang ben